Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali di kesempatan kali ini Dalam program acara kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan menceritakan keteladanan-keteladanan Dari orang-orang terdahulu ya Semoga saja harapannya Setelah kita mendengarkan kisah Yang insal akan kita kisahkan di kesempatan kali ini Kita mendapatkan sebuah keteladanan Kita mendapatkan sebuah Apa namanya istilahnya ya Contoh cerminan kehidupan orang terdahulu Yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang ini Nah hari ini pemirsa Kita akan menceritakan sosok manusia Yang telah mendampingi Nabi SAW Salah seorang yang mendapatkan salam dari Allah SWT Hari ini kita akan bercerita tentang seorang wanita Kalau biasanya kita menceritakan sosok sahabat, sahabat, laki-laki-laki Kali ini kita akan menceritakan tentang sohabiat Seorang wanita yang bertemu dengan Nabi SAW Beriman dengan Nabi SAW Dan mati di atas keimanannya tersebut Nah jadi pemirsa hari ini kita akan menceritakan Tentang wanita Yang sangat luar biasa Beliau setia mendampingi Nabi SAW Dari seorang Muhammad yang belum diutus menjadi Nabi dan Rasul Manusia biasa Sampai ketika Allah SWT Memerintahkan dan mengutus Nabi SAW Menjadi seorang Nabi dan Rasul Dia pun dengan tanpa ragu-ragu Bersegera untuk beriman Kepada Allah dan Rasulnya Karena dia tahu Suaminya tersebut adalah orang-orang yang benar-benar jujur Dia adalah sosok istri Nabi SAW Nah pemirsa Khadijah ini kalau kita cerita Khadijah Itu tidak lepas dari kisah asmara Atau kisah cintanya dengan Nabi SAW Kalau kita lihat Nabi SAW itu Mendapatkan seorang anak itu Kebanyakan itu ya Itu dari Khadijah Sementara dari istri-istri Nabi SAW itu tidak ada Kecuali ada beberapa rewet hanya satu Dan itu pun meninggal dunia ketika itu Maka Nabi SAW menikahi Khadijah itu Ketika itu Khadijah dalam keadaan seorang yang janda Makanya kesempatan kali ini kita akan menceritakannya nih Bagaimana kronologi cerita Nabi SAW bisa menikah dengan Khadijah Mendapatkan seorang putra Kemudian mendapatkan seorang putri Dan seterusnya nih pemirsa Nah ceritanya nih pemirsa Khadijah ini adalah seorang wanita Apa ya Terhormat dari suku Qurais Parasnya cantik Akhlaknya mulia Ah pokoknya pemirsa Cantik Bisa ditanya lah Walaupun usianya di atas Tapi kalau orang kaya biasanya Cantik-cantik tuh ya Cantik Kaya Terus apa lagi Ahlaknya baik Ah mudah lah Mana laki-laki mana yang gak mau lah gitu istilahnya Nah Jadi pemirsa yang rahmatullah s.w.t Jadi kalau kita lihat sila-silah Ibunda Khadijah dengan Nabi SAW Itu mereka itu Nasabnya itu bertemu ya Di Di kakek Nabi yaitu Kusai Nah jadi Khadijah itu Khadijah Binti Asad Ya Bin Abdul Uzza Bin Kusai Sementara Nabi SAW itu nasabnya Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manab Bin Bin Kusai Ya Nah Jadi pemirsa yang rahmatullah s.w.t Jadi masih Ada apa suku Quraisnya itu Dan bertemu Nah Jadi pemirsa yang rahmatullah Sebelum menikah itu Khadijah itu Sudah pernah menikah dua kali Dengan seorang laki-laki Saudagar yang kaya Ya Pertama itu Khadijah menikah Dengan seorang laki-laki Ya Dengan Atik bin Abid Nah beliau juga nih Seorang Suku Qurais terpandang Namun Tak lama setelah menikah Ya Meninggal dunia Tapi meninggal dunia itu Meninggalkan harta yang Banyak gitu Sehingga Khadijah pun jadi janda kaya gitu Kemudian akhirnya Khadijah pun Menikah lagi dengan Seorang ya Yang bernama Nabashi bin Malik Nah Ini juga Saudagar yang kaya Wah Jadi gak lama menikah juga Meninggal dunia itu Jadi Khadijah itu Wah Dapet warisannya Gede-gede terus gitu Masya Allah Dan masing-masing dari mereka itu Khadijah melahirkan Dua orang anak Nah Jadi Khadijah Menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sudah janda dua kali Dan Sudah memiliki Sekitar empat orang anak Dua orang anak dari Suami pertama Dua orang anak dari istri Eh suami ke Dua Masya Allah Tapi Pak Mirza Ya seperti yang saya katakan tadi Walaupun dia sudah janda Tapi Wah Masih kinis-kinis ya Itu pokoknya Orang-orang Khadijah itu Wah Ini kalau bisa nikah sama Khadijah Pokoknya istilahnya apa ya Kediban bulan lah ya kan Udah cantik Kemudian Ahlaknya baik Kemudian Hartanya melimpa Wah Pokoknya luar biasa lah Pak Mirza Nah Maka Pak Mirza Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khadijah itu Akhirnya ketika suaminya meninggal Akhirnya dia Terus Untuk Apa ya Melanjutkan bisnis Suami-suaminya terdahulu Yaitu sebagai Seorang pedagang Makanya Wah Aduhnya seamberk Buanya Gitu kan Nah Tapi Pak Mirza Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Khadijah Pak Mirza Karena dia berdagang Dia seorang wanita Kan Gak mungkin dia Sonosini gitu kan Dan kita tahu Bahwasannya Kalau pas Musim Apa ya Kalau pas musim Dingin itu Ya Itu Orang-orang Mekah itu Pingginya ke Yaman Dan juga Berangkat ke sam Ketika musim Musim panas Gitu Pak Mirza Jadi Khadijah kan Perempuan Gak mungkin Berdekat sana sini Nah Jadi akhirnya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khadijah itu punya orang Kepercayaan Yang bernama Maisyarroh Maisyarroh ini adalah orang Kepertangan kanannya Khadijah Dia diperintahkan Untuk mengatur Perdagangan Jadi bagaimana kah Kisah kelanjutannya Dia bisa berjumpa Dengan Nabi Sallallahu Assalam Insya Allah nanti Kita akan ceritakan Setelah Jadah yang melihat berikutnya Jangan kemana-mana Sampai jumpa Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat Atau sohabiat Yang mulia Yaitu Khadijah Binti Khuailid Dan Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi sudah kita ceritakan Bahwasannya Khadijah Ini adalah seorang Janda yang kaya raya Kemudian dia memiliki Seorang Tangan kanan Atau orang Kepercayaannya Yaitu yang bernama Maisaroh Maisaroh ini Laki-laki Jangan salah Tapsin Maisaroh ini adalah Laki-laki Pemuda Yang cerdas Gigih Dalam bekerja Sehingga Emang Tidak diragukan lagi Bahwasannya Khadijah itu Mempercayai Perdagangannya Kepada seorang Maisaroh Nanti Maisaroh lah Yang menentukan Harga Dan lain sebagainya Menentukan pegawai Siapa yang diberangkatkan Dan enggak Nah Pemirsa ini Rahmatya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita lanjutkan lagi ya Nah Pada suatu malam Di malam yang gelap Gulita Khadijah ini Sedang tidur Pas tidur Dia bermimpi Melihat ada Matahari Tiba-tiba Terurun matahari Di bumi Mekah Tiba-tiba Mataharinya Melorot Nyelorot ke Rumahnya Khadijah Kemudian Terbangun Pas terbangun Ini mimpi apa Karena merasa Khadijah ini Bermimpi hal yang Ini bukan mimpi Biasa Ini bukan mimpi Yang cuma kembang Tidur Mimpi ini Pasti ada Maknanya Makanya ketika itu Keesokan harinya Khadijah langsung Menjumpai Saudaranya ya Atau anak pamannya Atau mungkin pamannya Yang bernama Warokov bin Naupal Warokov bin Naupal Ini adalah seorang Yang sudah tua rentah Matahanya Buta Dan terkenal Beliau ini adalah Seorang ahli ibadah Dari agama Nasrani Dan luar biasa Beliau ini terkenal Dengan bisa Menafsirkan Mimpi-mimpi Seseorang Bukan pasang nomor Mohon maaf Ini memang Bisa betul-betul Dia bisa menafsirkan Oh ini maksud Dari mimpi anda Seperti gini Gini Jadi Ketika Khadijah Berjumpa dengan Warokov bin Naupal Dia pun mengatakan Mimpinya Yang katanya Matahari Turun ke bumi Maka Terus Melorot Ataupun apa ya Turun ke Rumahnya Khadijah Kira-kira apa sih Makna dari mimpiku itu Wah saudaraku Kemudian apa kata Warokov bin Naupal Wah ini betul Bukan mimpi sembarangan Ini nanti ini Demekah ini Akan turun Seorang nabi Dan itu nanti Nabi itu Mungkin Kemungkinan besar itu Nanti akan menjadi Suamimu Akan mendampingi Nabi tersebut Dan mengawal Dakwahnya itu Dari rumahmu Wah Khadijah Ini bertanda baik Ini kan Dengan mimpi tersebut Dan Setelah itu Khadijah pulang Seperti biasa Setelah itu Seperti biasa Dia pun Beraktifitas Seperti biasa Dan Hingga akhir Amirsa Pada suatu hari Abu Talib Melihat Keponakana Yang selama ini Dia pelihara Yaitu Muhammad bin Abdillah Ini sudah mulai Beranjak dewasa Usianya itu Sudah Sekitar 25 tahun Makanya Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Abu Talib pun Memanggil Seorang wanita Yaitu Atikah Atikah ini adalah Saudari perempuan Dari Abu Talib Dia pun Berdiskusi Dengan Atikah Atikah Saudariku Ini si Muhammad Ini usianya sudah 25 tahun Gimana kalau kita Nikahkan aja dia lah Kemudian Gata Atikah Aku gak setuju Ya memang Usianya sudah matang Tapi Dia belum ada kerjaan Dan kita juga Bukan dari keluarga Yang kaya raya Sehingga nanti Ketika kita nikahkan Ketika dia dalam Keadaan kesulitan Bersama keluarganya Kita bisa bantu Gimana kalau kita Suruh dia berdagang aja dulu Suruh kerja Benar juga sih Setelah nanti dia punya Kerjaan Baru kita suruh dia nikah Setujulah akhirnya Kalau gitu Kita kerjakan aja dia Untuk Ikut berdagang Bersama Kofila dagangnya si Khadijah Wah Aku setuju lah Kalau gitu Dipanggil lah Muhammad Rasulullah Ya Muhammad Kamu Mau kerja Berdagang Bahasanya gitu Kalau mau nanti Biar Nanti saya bilang Kita kerja Sama Khadijah Rasulullah ini Ya Punya apa ya Marwah yang tinggi Rasulullah mengatakan Kurang lebih gini Berkatanya Aku gak keberatan Kalau suruh kerja Berdagang Tapi aku gak ada Minta Jadi Artinya apa Rasulullah itu gak mau Dianggap Ngemis-ngemis Minta kerjaan Gak Gak Kalau diterima Ya syukur Tak kerjaan Kalau gak Yaudah Punya harga diri Dan Abu Talib Dan saudara-saudaranya Itu sudah paham Memakan Ketegasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika itu Atikah Ya Ngelabi Khadijah Maisyaroh Supaya Rasulullah ini Bisa Bekerja di Ikut berdagang Sama mereka Akhirnya Ketika Tau kan Oh ini Rasul Muhammad Ini orangnya jujur Orangnya pun bagus Ini Yaudah lah Berangkat Berangkatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama Maisyaroh Menuju Sam Untuk berdagang Membawa Perdagangan yang cukup banyak Sampai ke Sam Woyok Tenan Rasulullah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini orangnya sangat luar biasa Ramatamah Kalau berdagang itu Jujur Gak noko-noko Kalau ada soe Atau apa Koya Pakaian Atau apa yang dijualnya Ada cacat Dibilang ya Nah ini kayak gini Bagus ini bahannya Kayak gini Cuma ini ada cacatnya sikit Nah Dikasih tau Jadi orang itu seneng Sama dia Udah lah Kalian beli Jangan sama yang lain Sama si Apa itu Orang dari Mekah Si Muhammad itu Orang aja jujur Gak akan enak Tipu kalian Kalo Wah Pokoknya gitu Sementara Pedagang-pedagang lainnya Itu kan Yang penting laku Yang penting ngokeh untungi Rasulullah Gak ngongol Dia jujur Jujur Dengan apa yang dijual Kalau ada soe Soe Kasih tau sama dia Kalo adain cacat-cacat Dikasih tau sama dia Nah ini kayak gini Kalo mau silahkan Oh Orang lebih suka sama dia Makanya Dagangannya habis Untungnya gede Itu sama Rasulullah Salah salam Ketika pulang Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Maisaro menceritakan Segala Kejadian-kejadian Dari keberangkatan Sampai pulang Kira-kira ada kejadian apa saja Ini ada kejadian yang spektakuler Yang membuat hati Seorang Khadija Binti Khawailid Jatuh cinta Kepada seorang Muhammad bin Abdullah Bagaimana kisahnya Insya Allah kita akan ceritakan lagi Setelah jeda yang melewat berikutnya Jangan kemana-mana Sampai pulang Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sohabiat yang mulia Yaitu Khadija Binti Khawailid Dan pemirsa Tadi ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berangkat berdagang Menuju Sam Bersama Maisaro Dan ingat nih Maisaro itu laki-laki Ya pemirsa Nah Jadi Maisaro melihat Ada beberapa Kejanggalan kepada Muhammad Di antaranya Adalah pemirsa Setiap keberangkatan Mereka itu Itu ada Awan yang gelundung Eh gelundung apa namanya Gulung-gulung gitu Itu menaungi mereka Gitu Dan memang Dan memang Rasulullah ini Ahlaknya baik Orangnya ramah Kalau berdagang itu Gak nipu Apa ya Keluhuran hatinya Pokoknya Kalau jadi manusia Perfect banget dah Impian semua Wanita lah Untuk bisa menikah Dengan seorang laki-laki Seperti itu Nah Makanya ketika pulang Gitu kan Maisaro pun mengabarkan Wah Bu Khadija Hari ini Kuta untung besar Belagangan kita Laris manis Tanjung kimpul Wah habislah Semuanya Lodas Duit yang ngumpul Jadi pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Khadija bertanya-tanya Kok bisa Ternyata dibilang Sama Maisaro Si Muhammad Selain ahlaknya Bagus Budi pekertinya Jujurnya Masya Allah Orangnya ramah Pandi pula Pedagang Gak ada dia Bohong-bohong Gak ada nipu-nipu Kalau ada cacat Dikasih tau sama dia Orangnya itu suka Belik sama dia Pokoknya The best Dan satu lagi Ada Peristiwa aneh Setiap kali kami Berangkat itu Kayak ada awan Yang gulung di atas itu Itu selalu ngikuti kami Sehingga kami itu Kalau jalan kemana pun Gak kepanasan Pokoknya Ini Muhammad Orang lain lah Laki-laki banget The best of the best Jadi tengok Khodija Memang Semua kan Udah Ganteng Ahlaknya baik Wah pokoknya Perfect lah Makanya jatuh hati lah Khodija ketika itu Mendengar Pujian-pujian Dari Maesaro Karena Maesaro ini Ada orang kepercayaannya Si Khodija Ya makanya Ini Maesaro gak Makan pernah bohong Pokoknya Maesaro itu Ngasih rekom lah Rekomendasi Pokoknya Khodija Ini Bener-bener Laki-laki sejati Gak nyesel Kalau ibu Bisa nikah sama dia Setelah itu Amir Seindra mati Allah SWT Jatuh cintalah Khodija sama Muhammad bin Abdullah Karena Jangan tunggu lama-lama Nanti diambil orang Khodija pun Bergerak cepat Nanti ada orang Laki-laki baik Gini Waduh lambat pula Ditelap orang Jadi Khodija pun memanggil Perwakilannya Yang bernama Nafisah Jadi Nafisah dipanggil Coak bilang lah Kamu sama Keluarganya Muhammad Aku punya niat baik Aku pengen jadi istrinya Muhammad Boleh gak Dateng lah Pas dateng Jumpalah sama Si Nafisah tadi Menemui Abu Talib Kemudian disampaikan Wahai Abu Talib Sesungguhnya aku Utusan dari Khodija Binti Khwailid Seorang janda Kaya raya Yang sudah terkenal Disini Aku ingin menyampaikan Pesan beliau Kepada Keluarga Abu Talib Sesungguhnya beliau Menginginkan Sosok Muhammad Bin Abdullah Untuk menjadi Suaminya Kira-kira Menurut Keluarga Gimana Rasulullah Dilamar Makanya Ini Khusus bagi akwat-akwat Yang masih belum nikah Ataupun yang sudah Single parent Kalau ada Laki-laki yang baik Wah Jangan berharap lah Dia tiba-tiba dateng Tak lamar Koleo Jangan ngarep lah Tapi jangan juga Gayaan gak menentu Dateng-dateng Cari-cari perhatian Suits sana Suits sini Laki-lakinya Takut Tapi ini Seperti Khadija Kalau udah seneng dia Utus Seseorang yang dipercayai Kasih-kasih kode Sama keluarganya Kira-kira Piye loh Lakinya mau gak nih Ini ada seorang wanita nih Dengan Berbagai kelebihannya nih Menginginkan Dia siap untuk Menjadi makmumu Seperti Khadija Langsung si Nafisa Diutus Untuk mendiskusikan Kira-kira Muhammad Mau gak nikah Sama Khadija Abu Talib Nek aku yes Aku udah cocok Khadija Kita tahu Nasabnya itu tinggi Dari nasab yang baik-baik Cantiknya Gak usah ditanya Khadija tuh Wah Masya Allah Walaupun usianya Rasulullah ketika itu 25 tahun Sedangkan Khadija itu Usianya udah 40 tahun Tapi bukan 40 tahun itu Menggambarkan Kempot Peot Udah monopos Enggak Masih Terawat lah Cas lah Pokoknya lah Walaupun sudah beranak Berapa kali Tapi Makanya Nabi S.A.W. Merasa Ya udah Ini mungkin jalan Yang Allah berikan Jadi pemirsa Yang terahmat Ketika Abu Talib Dan para orang-orang Keluarganya Nabi S.A.W. Setuju Maka udah Tinggal Langsungkan aja Peringkannya Gak usah lama-lama Nah Jadi akhirnya Abu Talib pun Sebagai perwakilan Nabi S.A.W. Ditemani dengan Hamzah Menjumpai Perwakilan dari Khadija Ketika itu Perwakilannya itu Adalah Amr bin Asad Amr bin Asad Ini perwakilan Dari Dari Khadija Yaitu Pamannya Khadija Nah Kemudian Amr bin Asad Ditemani oleh Seorang Saudaranya juga Yaitu Warokoh bin Naufal Untuk Menjadi saksi Ketika itu Nah pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Wah Itu semua Pemuka Bani-bani Hasim itu Datang semua Di acara pernikahannya Rasulullah Bersama Khadija Bahagianya mereka Ketika seorang Muhammad Seorang anak yatim Yang memiliki Budi pengerti Dan Hati yang luhur Yang sangat luar biasa Menikah dengan Seorang Khadija Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah menyampaikan Pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ya Abu Talib pun Berpidato Ya Masya Allah Dia mengatakan Muhammad bin Abdillah Tidaklah dapat Dibandingkan dengan Laki-laki manapun Dari bangsawan Katanya Baik kemuliaannya Keutamaannya Keluhuran budinya Dan sesungguhnya Pada hari ini Telah menggembirakan Anak-anak perempuan Dari saudara-saudara kami Yaitu Khadija Dan ia telah Memberikan Maskawinya Untuk Khadija Ya Baik yang tunai Maupun yang belum Ditunaikan sekarang ini Sebesar Dua belas setengah Uqiyah Dalam suah riwayat Maka kemudian Dari pihak Khadija Yaitu Warokoh bin Naufal Memberikan kata sambutan Ya kepada Abu Talib Beliau pun mengatakan Setelah memberikan pujian Kepada Allah SWT Warokoh berkata Kita para tokoh bangsa Kita para tokoh bangsa Arab Mengetahui Pernikah pernikahan Akhirnya menikahlah Sosok Khadija Yang dinikahkan oleh Seorang Amr bin Asad Sebagai Ya perwakilan Karena ketika itu Ayah dari Khadija Khawilid Itu sudah meninggal dunia Maka sah lah Ketika Ijab kabul Sudah sah sah Akhirnya Alhamdulillah Rasulullah yang usia 25 tahun Menikah dengan Khadija Yang usianya 40 tahun Ketika itu Dan Pemir Sayyid Rahmatullah Pernikahan itu adalah Pernikahan yang diberkahi Oleh Allah SWT Dimana Khadija Melahirkan dua putra Nabi SAW Yaitu Qasim Dengan Abdullah Dan juga menikah Dan melahirkan Empat orang Perempuan Yaitu Ada Zainab Ruqoya Umi Kulsun Dan juga Satu lagi Fatimah Maka berbahagialah Keluarga mereka Masya Allah Nah Pemir Sayyid Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Itulah kisah asmara cinta Yang telah bersemi Antara Khadija Binti Khuairid Dengan Rasulullah Muhammad S.A.W bin Abdullah Nah Semoga Apa yang kita ceritakan tadi Menjadi peladan Bagi kita semua Bahwasannya Ketika Anda mencintai seseorang Maka jangan tunggu lama-lama Ayo Jangan pacaran Enggak Enggak boleh Tapi Siapa yang berduan cinta Siapa yang berduan terkesan Maka coba Tawarkan diri Anda Siapa tahu Anda jodoh Sampai disini Perjumpaan kita Subhanahu wa bihamdika Shadu ala illa ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton